Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, puji syukur kepada Allah SWT untuk nikmat yang Allah kasih buat kita semuanya. Kalau kita sampai saat ini masih bisa bareng sama keluarga kita dan sehat semuanya, mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala macam keburukan dan dijaga juga dalam keimanan dan keislaman. Teman-teman, hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk ngebahas tentang satu topik yang lagi trending banget. Tentang Bunda Aisyah atau Sayyidah Aisyah R.A. Kebeneran kan lagunya sekarang lagi happening banget ya, lagi trending banget sampai 20 juta viewer lebih kali ya. Tapi kita nggak akan terlalu banyak ngebahas tentang lagu itu sih, karena itu udah banyak yang membahas. Mumpung sekarang lagi banyak yang bahas tentang Bunda Aisyah, pasti banyak yang penasaran. Bunda Aisyah ini seberapa istimewa sih istri nabi yang satu ini. Terus apa aja cerita-cerita inspirasi dari beliau yang mudah-mudahan bisa jadi teladan buat kita semuanya. Nah itu yang akan kita bahas. Ngomongin tentang Sayyidah Aisyah, sebetulnya Sayyidah Aisyah ini bukan hanya perempuan yang istimewa di sisi nabi, tetapi juga beliau adalah seorang istimewa bagi semua orang yang beriman. Karena semua Aisyah nabi itu adalah ibunya orang yang beriman. Jadi kita menganggap Bunda Aisyah itu seperti ibu kita. Menghormati beliau seperti kita menghormati ibu kita. Mencintai beliau seperti kita mencintai ibu kita. Kalau kita nggak bisa mencintai Bunda Aisyah seperti kita mencintai ibu kita, berarti ada yang masih perlu diperbaiki dari keimanan kita. Siapa sih sosok Bunda Aisyah ini? Aisyah RA itu adalah perempuan yang berasal dari keturunan orang yang keren. Jadi ini pelajarannya penting buat kita untuk punya pasangan yang soleh-soleha, karena akan menentukan keturunan kita. Kan ada peribahasa buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Nah, kalau kita melihat siapa Aisyah, kita bisa lihat dulu dari keluarganya. Ayahnya, ibunya, dan kita tahu ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, seorang laki-laki yang paling istimewa di antara kaum muslimin. Bahkan nabi pernah bilang, seandainya ditimbang iman Abu Bakar di satu timbangan, lalu iman umat Islam di timbangan yang lain, sungguh iman Abu Bakar itu lebih berat. Artinya istimewa banget lah Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, ibunya Bunda Aisyah yang jarang orang bahas, namanya adalah Ummu Ruman. Ummu Ruman ini perempuan yang masuk Islam sejak di Mekah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq yang sangat luar biasa, dan dia termasuk di antara bidadari surga. Jadi kalau kita mau tahu seberapa istimewanya Ummu Ruman itu, ternyata dia termasuk di antara bidadari surga. Sampai ketika Ummu Ruman meninggal di Madinah, dan nabi sendiri yang membawa beliau, mengantarkan beliau ke kuburnya, ketika jenazah Ummu Ruman diturunkan ke Liang Lahat, nabi SAW menyampaikan sebuah pujian dan hadis tentang Ummu Ruman. Apa kata nabi, Siapa yang senang melihat seorang perempuan dari golongan bidadari, maka hendaklah dia melihat atau memperhatikan Ummu Ruman. Artinya Ummu Ruman ini menurut nabi adalah bidadari surga yang pernah ada di muka bumi. Jadi ayahnya adalah seorang laki-laki yang sangat istimewa, yang nabi bandingkan dengan para ambia seperti nabi Ibrahim, kelasnya itu hampir seperti nabi Ibrahim, walaupun tidak dapat wahyu. Ibunya Ummu Ruman adalah bidadari, kebayang nggak anaknya kayak gimana. Sehingga wajar kalau nabi pernah bilang, perempuan itu dinikahi karena empat hal. Salah satunya adalah nasabnya, keturunannya. Jadi penting banget kita memperhatikan keturunan. Penting banget bagi kita untuk mencari pasangan yang soleh atau soleha, untuk memperbaiki keturunan kita. Karena itu sangat berpengaruh. Jadi bisa dibilang buah itu hasil dari benih yang baik. Jadi makin baik benihnya, makin baik juga buah yang dihasilkannya. Ini yang pertama tentang Bunda Aisyah. Ibunya adalah Ummu Ruman, yang terkenal sebagai bidadari surga. Yang kedua, masa kecilnya Aisyah. Aisyah itu tumbuh dalam pendidikan yang sangat istimewa. Siapa? Pendidikan Nabi dan Abu Bakar langsung. Jadi ketika Aisyah lahir itu, Nabi sudah berusia sekitar 45 tahun. Atau ada yang bilang 44 tahun. Karena Aisyah lahir di tahun keempat atau tahun kelima kenabian. Sehingga ketika Nabi hijrah ke Madinah, usia Aisyah kurang lebih 8 atau 9 tahun. Jadi pas Aisyah lahir, Nabi sudah berusia 44 tahun kurang lebih. Ini artinya bahwa ketika Aisyah tumbuh sebagai anak kecil, dia tumbuh dalam masa ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah beriman kepada Rasul. Dan Abu Bakar sering banget ketemu dengan Rasul di rumahnya Abu Bakar. Kata para ulama, nggak pernah seharipun Nabi nggak datang ke rumah Abu Bakar. Jadi kebalik, bukan Abu Bakar yang datang ke rumah Nabi, tapi Nabi yang datang ke rumah Abu Bakar saking istimewanya keluarga Abu Bakar. Makanya ketika Nabi melaman Aisyah, Abu Bakar nanya, Ya Rasulullah apakah boleh ponakan menikah dengan pamannya? Karena saking dekatnya Nabi dengan keluarga Abu Bakar. Kata Rasul, dia bukan ponakanku secara nasak, tetapi dia ponakanku dalam persaudaraan atau karena iman atau uhwa. Jadi Aisyah dari kecil itu tumbuh dengan pendidikan Nabi Tarbiyatun Nubuwah. Jadi dari kecil melihat akhlak Nabi, dari kecil mendengar nasihat Nabi, dari kecil sudah melihat bagaimana perjuangan dakwah Nabi, bisa dibilang Aisyah itu salah satu perempuan yang tumbuh dalam Fibaitin Nubuwah, dalam rumah tangga kenabian. Sehingga pertumbuhan Aisyah itu pertumbuhan yang sangat istimewa. Pelajarannya apa buat kita kalau pengen meniru Bunda Aisyah? Kita harus memikirkan tentang lingkungan pertumbuhan anak-anak kita. Kita harus memikirkan lingkungan yang kita pengen pilih untuk kita bertumbuh di dalamnya. Apakah itu lingkungan kehidupan sehari-hari kita, termasuk lingkungan sosial media kita. Siapa yang kita following, kemudian di grup apa kita ada, dan aktif grup WhatsApp atau Telegram atau apapun itu. kemudian informasi-informasi apa yang kita sering akses di sosial media, atau di internet, kemudian dengan siapa kita bergaul, kemudian rumah tangga kita itu isinya siapa aja, seperti apa kehidupan rumah tangga yang kita tumbuh di dalamnya, itu sangat mempengaruhi baik dan buruknya seseorang. Makanya, belajar dari sejarah kehidupan Bunda Aisyah, berarti salah satu hal yang membuat beliau istimewa itu adalah sehingga kalau kita pengen anak-anak kita seperti Saida Aisyah, beri dia lingkungan yang baik untuk dia bertumbuh. Kalau kita pengen seperti Bunda Aisyah, Abu Bakar, dan beberapa sahabat istimewa lainnya, maka carilah lingkungan untuk kita bertumbuh menjadi lebih baik. Itu poin kedua, tentang si roh kehidupan Saida Aisyah yang sangat istimewa. Insya Allah, nanti kita akan lanjutkan di poin-poin berikutnya. Kebetulan ini ada sahabat saya yang kayaknya dia nelfon, tadi ada janjian dia pengen nelfon, pengen nanya-nanya gitu, yaitu Atta Halilintar. Kita online aja ya sama dia, nanti kita bisa ngobrol langsung sama dia. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam, Atta. Sehat, mantap. Maaf, aku selalu gaguhi Ustaz ya nanya-nanya, ini namanya aku kan masih pengen banyak belajar banget soal... Harus semangat, harus banyak nanya. Kemarin aja aku nanya Ustaz, Ustaz gimana sih caranya, kalau aku nanti Ustaz kalau ada program ke Palestine, aku pengen ikut, pengen aku banyak belajar soal... Itu keren banget. ...yang luar biasa ini Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa keliling dunia untuk mengusap air mata anak yatim. Amin, Ya Allah. Itu keinginan salah satu impian aku Ustaz. Ini aku pribadi masih penasaran nih Ustaz, dengan lagu yang lagu Siti Aisyah istri Rasulullah, yang lagi viral sekarang. Mungkin gak ada abis-abisnya kalau aku tanya sama Ustaz nih ya, sampai sekarang tuh bisa trending banget. Iya, iya luar biasa. Menurut Ustaz, gimana sih Ustaz? Sebetulnya Bunda Aisyah itu, dia udah jadi trending topik sejak zaman dulu di langit, bukan hanya di bumi. Jadi ketika beliau masih bayi aja, beliau tuh udah diomongin diantara para malaikat gitu. Sampai bahkan ketika Jibril datang menemui Nabi, Jibril tuh bilang, Ya Rasulullah ada salam tuh dari Allah buat Aisyah. Kita kan dapet salam dari Atta udah luar biasa ya, pasti pada jingkrak-jingkrak, dibalas komennya sama Atta di sosial media, pasti di-capture dan simpan sampai seumur hidup gitu kan. Ini dapet salam dari Allah loh. Artinya, sebelum ini trending di sosial media sekian juta viewer dan segala macam, Bunda Aisyah tuh udah trending di langit. Jadi beliau tuh selebgram langit banget. Karena emang orang yang sangat istimewa. Keistimewaan beliau bukan hanya diakui oleh manusia, tapi juga Allah sendirinya mengakui keistimewaannya di dalam kehidupan beliau. Jadi emang udah trending dari dulu sih, emang perempuan yang istimewa banget. Ada gak sih Ustaz ayat Al-Quran yang bercerita tentang Bunda Aisyah ini? Salah satu perempuan, saya tuh dulu pernah baca buku pas lagi di Mesir tuh, laki-laki dan perempuan yang dikisahkan kisah baiknya di Al-Quran. Nah, salah satu laki-laki dan perempuan yang dikisahkan di Al-Quran itu, yang paling panjang ceritanya itu Bunda Aisyah. Jadi, singkat ceritanya tuh, Aisyah lagi di fitnah dan dibully. Jadi, kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana ngadepin bullian, belajar dari Saida Aisyah. Beliau tuh pernah dibully banget. Di sosial media zaman dulu ya. Sosial media zaman dulu tuh kan pasar, kemudian tempat tongkrongan orang-orang zaman dulu. Itu kan sosial media mereka. Artinya tempat orang ngumpul, terus ngomongin Aisyah, di mana-mana ngomongin Aisyah. Apa sih yang di... Jadi, fitnah apa sih? Berita hoax apa tentang Aisyah? Kebayang gak Aisyah yang sangat pemalu, yang soleha istri Nabi dituduh di fitnah, selingkuh sama sahabatnya Nabi sendiri. Itu kan berat banget. Beratnya buat Aisyah, dan beratnya juga buat Nabi. Nabi ngerasa jadi kayak gimana gitu, rasa sedih dan kecewaannya Nabi sama sahabat beliau sendiri, yang semua orang ngomongin seolah-olah ini berita bener banget kalau sahabat Nabi ini selingkuh sama Aisyah. Itu Aisyah sampai sakit gara-gara bullian dan fitnah itu. Sahabat Nabi itu sampai ke masjid gak ada yang mau salaman sama dia. Kebayang gak tuh? Sahabat Nabi yang bernama Sofwan, dia kalau ke masjid gak ada yang mau salaman sama dia. Saking orang kayak benci gitu sama Sofwan. Dan itu berlangsung selama hampir satu bulan bullian terhadap Aisyah. Tapi, kemudian karena kesabaran Aisyah, dia doa sama Allah, Ya Allah, saya cuma curhat sama engkau saja, saya gak akan curhat sama makhluk. Akhirnya Allah turunkan ayat satu halaman penuh di Al-Quran Surat An-Nur pembelaan Allah terhadap Aisyah. Jadi Allah sendiri yang ngebelain Aisyah. Bukan selebgram, bukan orang tuanya, bukan gurunya, bukan siapapun, tapi Tuhannya. Jadi saking istimewanya Aisyah, beliau dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ceritanya ini luar biasa banget. Kayaknya kita harus ada beberapa sesi yang ngebahas Bunda Aisyah nih di channel Atta juga. Terlalu keren. Ini terlalu keren. Sampai bersesi-sesi kayaknya membahas Bunda Aisyah. Itu ceritanya ada di Quran ya Ustaz? Ada di Surat An-Nur ayat 11. Itu satu halaman penuh ngebahas tentang pembelaan Allah. Intinya Allah bilang gini, aku gak rela ada yang ngebicarain hambaku yang istimewa Aisyah. Dia itu bersih, dia itu soleha, gak pernah selingkuh. Masuk Allah yang membela ya Ustaz. Wah aku sih ini kayaknya malam ini aku tidurnya penuh terbayang dengan banyak cerita hebatnya Bunda Aisyah dan semakin mengidolakan dan nanti insya Allah kalau aku punya anak cewek pengen banget namanya Aisyah. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan anaknya Atta jadi soleha dan keren seperti Bunda Aisyah. Kalau ayahnya udah eksis luar biasa anaknya lebih eksis lagi bahkan eksisnya di langit insya Allah. Kami eksis di langit itu yang penting ya Ustaz ya. Luar biasa. Makasih banyak. Sama-sama Atta mudah-mudahan mudah-mudahan makin penasaran tentang Bunda Aisyah terus nanti kita akan bahas lagi di waktu-waktu yang akan datang. Aku lanjutin dulu ya Atta tentang kajian Aisyah. Siap Ustaz. Makasih banyak. Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah udah selesai. Kabupan kita santai dengan Atta barusan beberapa pertanyaan sederhana karena dia penasaran banget tentang videonya lagu Bunda Aisyah. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang Bunda Aisyah ini di waktu yang lain. Masih banyak sebutnya saya punya beberapa catatan hasil bacaan saya tentang Bunda Aisyah yang saya rangkum dari beberapa buku yang keren-keren banget kisah-kisah tentang Bunda Aisyah. Insya Allah nanti akan saya bahas di channel ini pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Barakallahu fikum tetap semangat yuk kita belajar dari orang-orang terbaik salah satunya Bunda Aisyah radiyallahu anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.